Terima kasih. 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 ini. Terima kasih. 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 sampai sampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kekecewaan juga ada, kecemasan, kesedihan jadi satu. Dan juga masih meraba-raba, kira-kira dia benar-benar hamil enggak ya seperti itu. Hanya untuk menyakinkan dirinya. Jadi enggak stabil emosinya, suasana hatinya enggak stabil. Kemudian pada trimester 2, ibu sudah merasa sehat, tubuh sudah terbiasa, dan biasanya dia fokus ke kehamilannya, seperti itu. Karena sudah enggak mual-muntah, jadi bisa fokus. Kemudian trimester 3 seperti ini, merasa jengkel, merasa enggak menarik, takut, dan beberapa bahaya fisik yang mengenai bayi tersebut. Itu bayinya mungkin khawatir ya, kira-kira bayinya dilahirkan normal atau enggak, seperti itu. Kadang bermimpi juga tentang bayinya, kadang tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, kemudian segera ingin menyudahi kehamilan, dan biasanya juga ada yang ibu yang aktif mempersiapkan kehamilannya, tanpa dia secara psikologis cemas, seperti itu, untuk persiapan kehamilan. Untuk tanda dan gejala kehamilan ada tanda tidak pasti. Ini ada tiga tanda. Tanda tidak pasti itu dugaan, alias hanya dugaan, adanya kehamilan. Yang pertama, amenor. Amenor itu terlambat datang bulan, tapi amenor itu belum tentu tanda pasti. Ini tanda tidak pasti. Mual-muntah juga, karena bisa jadi mual-muntahnya bukan karena kehamilan, tapi mungkin yang lain juga bisa. Sehingga tanda mual-muntah itu juga tanda tidak pasti. Ngidam juga tidak pasti, karena beberapa wanita meskipun tidak amil juga sering ngidam. Kemudian pingsan juga sama, tidak pasti. Payudera tegang juga tidak pasti, karena bisa jadi payudera tegang, karena ada pengaruh hormon-hormon estrogen dan progesteron, sehingga bisa membesar dan tegang. Misalnya seperti ketika premensural syndrome. Jadi tidak melulu, payudera tegang itu tanda kehamilan. Seri miksi juga beda, karena seri miksi juga bisa berkaitan dengan penyakit lain, ada hormon, ada diabetes melitur, seperti itu. Pada konsipasi juga itu belum pasti, itu tanda tidak pasti. Pigmentasi kulit juga sama, tanda tidak pasti, meskipun beberapa ibu hamil mengalami pigmentasi kulit di sekitar pipi. Disebut juga klasma gravidarum. Tapi pada ibu yang memakai KB hormonal juga ada pigmentasi kulit. Jadi ini masih tidak pasti, tandanya. Epolis itu lebih ke hipertrofigusi, karena membengkak. Jadinya terjadi pada ibu hamil dan juga varises. Tanda dugaan kehamilan itu baru menduga, jadi belum pasti adanya rahim yang membesar. Rahim yang membesar memang dikaitkan dengan kehamilan, tapi itu juga belum pasti, karena bisa jadi rahim yang membesar, bisa karena ada miom atau kista, seperti itu. Pemeriksaan tes biologis positif, tapi bisa juga kemungkinan positif palsu bisa, apalagi mungkin kehamilannya di luar rahim atau kehamilan etopik. Jadi tetap waspada, karena baru dugaan kehamilan. Kalau ada pasti kehamilan, yang pertama itu ada gerakan janin dalam rahim. Jadi kemudian yang kedua, terlihat atau terabah gerakan janin dan terabah bagian-bagian janin. Ada balutemen, seperti itu. Dan ketika dilihat ada DJJ. DJJ yang bisa didengar dengan stekistoskop lenek dan alat kardiotokografi atau alat doppler. Dan bisa dilihat dengan ultrasonografi. Pada perubahan fisik, biasanya uterus membesar, kemudian pembesaran di rongga abdomen. Dan penambahan berat badan itu pasti ya, karena ada volume darah, ada juga cairan ketubanya, ada juga pasien. Jadi tambahannya bisa sampai 12,5 kg. Jadi sangat banyak. Hiperpigmentasi ini biasanya terjadi ketika ibu hamil, sehingga ada perubahan pigmentasi. Tapi ketika sahabat pesanan biasanya memudar, seperti itu. Kemudian mikronutrien, yang diperlukan pada kehamilan banyak sekali. Ini contohnya kalsium, sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi dari janin. Kemudian ada iodin dan FE untuk HB, terutama untuk sal darah menas tetap butuh HB. Magnesium juga butuh, seng, kemudian zinc juga. Jadi tetap diperhatikan untuk mikronutrien dari ibu hamil tersebut, karena ngaruh ke pertumbuhan janin. Kekurangan hormon itu biasanya menyebabkan disfungsi sistem imun, gangguan otak dan perkembangan sistem saraf, dan perkembangan dan fungsi otot rangka, masalah pencerahan dan metabolisme tulang. Apalagi untuk asupan nutrisi yang buruk, misalnya vegetarian juga ngaruh sekali, untuk kekurangan dari nutrisi tersebut, untuk mikronutrien. Ini beberapa contoh untuk jika seorang ibu itu defisiensi mineral, maka yang terjadi seperti ini misalnya. Ada peningkatan resiko penyakit di saat dia diwasa. Jadi tetap waspada untuk pemenuhan gisi dari ibu hamil tersebut. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil, ada perlu karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Kemudian personal hygiene, jangan lupa untuk cuci tangan, karena untuk mencegah penyebaran kuma dan virus itu selalu dilakukan ya. Meskipun ibaratnya wabah corona sudah berlalu, tapi personal hygiene tetap harus dilakukan. Selalu cuci tangan dengan sabun. Mandi juga jangan lupa. Kadang ada ibu hamil yang jarang dan malas mandi itu, kalau bisa kita berikan counseling agar ibu hamil tersebut tetap harus mandi secara teratur. Meskipun rasanya sangat, mungkin rasanya malas dan seperti itu, tapi jangan sampai tidak menjaga kebersihan tubuh. Kemudian vaginal hygiene, tetap pakai-pakainya longgar. Jangan pakai tampon. Kalaupun keputihannya bau, dan baunya itu gatal, berwarna, tetap harus melaporkan ke tenaga kesehatan, karena itu berarti keputihan yang patologis. Kebersihan payudara ini harus dilakukan dengan cara mengganti bra dengan lebih sering, karena akan membantu mengelangi rasa lembab dan gatal. Caranya ketika membersihkan puting, ya dibasu dengan sabun yang ringan, kemudian membasu puting dan areola dengan air yang jernih untuk mempersiankan minyak alami pada puting. Jadi, dibasu dengan, seperti biasa dengan sabun dan juga air yang jernih. Sihat gigi itu penting, karena untuk mengurangi bakteri yang bisa mencapai bayi. Jadi, itu untuk ketindakan preventif. Dan kalau ada masalah dengan gigi, tetap juga harus berkunjung ke dokter gigi. Jadi, tidak bisa ditangani sendiri. Seperti itu. Untuk bodi mekanik, kita sudah belajar kemarin. Mobilisasi dan exercise atau senam hamil juga sudah. Beberapa sudah mengumpulkan tugas dan semuanya yang di kelompok C sudah selesai untuk responsinya. Kemudian ini contoh beberapa bodi mekanik yang sudah kita pelajari kemarin. Senam hamil juga sudah. Kebutuhan istirah dan tidur. Pada ibu hamil itu butuh waktu untuk relax, sehingga dia tetap harus butuh tidur. Dan kalau bisa dijaga untuk tubuhnya, untuk tidurnya, karena itu akan sangat berpengaruh ke mood atau status emosi pada ibu hamil tersebut. Karena kalau tidurnya teratur, sesuai dengan jam yang ditentukan, misalnya 7,8 jam atau 8 jam sehari, itu akan mempermudah untuk ibunya bisa memperbaiki mood ketika dia hamil. Seperti itu. Lanjut untuk, tadi sudah selesai untuk kebutuhan visi dan ibu hamil. Dan untuk dampak psikologis dan visinya juga sudah. Beberapa sudah kita pelajari di kemarin ketika pelajaran di pertemuan keempat? Jadi ini selanjutan dari pertemuan keempat, seperti itu. Berarti ini partisipannya sekitar 25 ya. Jadi ada yang tidak berangkat, betul? Yang tidak berangkat kira-kira siapa, ya? Ada 25 orang dan ada 3 orang yang tidak berangkat, berarti ya? Karena kita jumlahnya 28, betul? Oke, iya ibu, betul ibu. Berarti memang 28 ini kurang 3 orang berarti ya? Yang absen ya? Oke, saya absen dulu untuk anggotan 2019. Ini... Oke, Fatimah masuk. Adinda Ke Aina Alia Desyana Evinka Fauzia Havida Hanifah Sarah Hesna Fatin Inas Azhar Karisma Nailah Salma Nabila Afia Nabila Ramadhani Nafisa Anggreni Nudia Salwa Okti Okti Prita Redmini siapa, ya? Safira Azhara Rini Salma Straerla Wilhelmina Yang atas nama Omada Mada 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 Sudah Oke, berarti kurang hisa Redmi Siapa ini Redmi? Redmi Ada yang namanya Redmi Silahkan di-rename dulu sesuai namanya Redmi Hasnah Hanifah Oke Berarti tinggal hisa Yang belum, ya? Hisa Ada yang tahu kemana hisa Ijin atau sakit? Hisa dan Hanifah Mulia Oke Oke, masih coba dihubungi, ya? Tapi nanti coba Kalaupun misal Tidak berhelangan Atau belum bisa dihubungi Maka Tetap ini Tetap Ijin Karena tidak hadir di pertemuan Dari Seperti itu Baik Untuk Hisa tidak ada sinyal Oke Berarti sekian untuk Pertemuan kita hari ini Pertemuan 5 Untuk minggu depan Kita pertemuan 6 Sedangkan untuk terbimbing Sama responsi Nanti dijatelurakan sendiri Jadi tiap kelompok Nanti ada Terbimbing dan responsinya sendiri Seperti itu, ya? Sedangkan untuk Beberapa responsi Tidak bisa dilakukan di rumah Jadi ada beberapa Yang bisa dilakukan di rumah Ada yang enggak Jadi tetap Harus Disesuaikan dengan Kondisi Apakah bisa responsi atau enggak Tapi terbimbing Tetap bisa dilakukan Untuk Daring Seperti itu Jadi tiap kelompok Menagih Kedosen tersebut Untuk Terbimbingnya Ya Berarti paham ya Meskipun di rumah Tapi tetap Untuk menagih Kepertemuan mana Di dosen tersebut Yang belum dilakukan Misalnya terbimbing A Belum Responsi A Belum Nanti tetap ditagihkan Ke dosen tersebut Seperti itu Seperti itu Sudah paham Untuk pertemuan hari ini? Sudah Sudah Ada yang merasa Tidak enak-enak badan Masih sehat-sehat semua Atau masih ada Ada yang batuk? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Semoga selalu sehat Tetap jaga kesehatan ya Sampai Wabahnya Berakhir Jadi tetap di rumah Dengan kegiatan Mungkin Kita akan banyak Upload Tugas ke Youtube Jadi nanti mungkin Setelah selesai perkulian Nanti bisa jadi Youtuber Semua ya Karena sudah Mahir untuk Mengapur di Youtube Seperti itu Oke Sekian saya akhiri Untuk pertemuan kita hari ini Kita ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Dan nanti mungkin UTS juga akan online Jadi tetap ditunggu Untuk kabar selanjutnya Seperti itu Sudah siap? Oke Jadi saya akhiri Semoga bermanfaat Untuk hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Niken Yeah Yeah Terima kasih Terima kasih Terima kasih